Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Berjumpa kembali dengan channel Budang Arab Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang Contoh jumlah filia dalam kalimat Sengaja kami datangkan dengan model cerita bergambar Kali ini cerita bergambarnya berjudul Al-Aqlu Fil Mat'an Atau tema makan di rumah makan Ini nanti kami jelaskan Jumlah filia yang mana di dalamnya ada Jumlah filia yang muta'ati atau butuh mafulbe Dan ada juga jumlah filia yang lazim Yang tidak butuh akan mafulbe Berikut ini adalah contoh jumlah filia yang butuh mafulbe Taufat A'isya tu as-suqoh A'isya berkeliling di pasar Taufat adalah fi'il A'isya tu fa'il As-suqoh adalah mafulbe Ada pun ini adalah contoh yang tidak butuh mafulbe Ta'ibat A'isya tu Ta'ibat artinya capek A'isya tu A'isya Ta'ibat jadi fi'il Sedangkan A'isya tu adalah fa'il Sedang mafulbe nya tidak ada Baik demikian tadi sedikit penjelasan untuk contoh-contoh yang lainnya Pada skin-skin yang lainnya bisa Anda coba untuk menjawab Sekali lagi semua contoh yang ada di sini adalah jumlah filia Walaupun ada penambahan sedikit-sedikit Jadi intinya kalau ada kalimat diawali oleh fi'il Maka namanya adalah jumlah filia Biasanya tertananya adalah fi'il, fa'il, dan mafulbe Akan tetapi tidak semua jumlah filia itu ada mafulbe nya Ya yang tidak menggunakan mafulbe atau tidak butuh mafulbe namanya fi'il lazim Ada pun yang membutuhkan mafulbe namanya adalah fi'il mut'ati Dan perlu diingat bahwasannya untuk fa'il pastilah rofa Ada pun untuk mafulbe pastilah mansub Rofa kalau mufrod biasanya menggunakan lomma Kemudian mafulbe kalau mufrod isinya biasanya menggunakan fatha Jadi saya pikir semua sudah tahu itu ya Dan jika ada kalimat yang berbentuk jumlah filia Tapi dia disitu seakan-akan ada mafulbe nya Tapi ternyata ada huruf jer Maka pastikan dia bukanlah mafulbe Akan tetapi jer majrur yang menempati tempatnya mafulbe Terima kasih semoga faham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lupa like, komen, dan subscribe Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati